Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro ini menjawab pertanyaan dari subscriber menanyakan tanda-tanda TPS yang sudah error dan menanyakan juga untuk tanda-tanda rotak yang sudah lemah untuk mengetahui kondisi rotak masih bagus atau tidak ini harus menggunakan alat pengukur tekanan dan kalau untuk melihat sensor TPS juga harus menggunakan alat juga ini jangan asal ganti ini subscriber menanyakan seperti itu kalau motor mengempos itu rotaknya atau TPSnya nah disini saya akan menjawab melalui video ini untuk rotak yang masih normal ini berkisar antara 40 PSI sampai dengan 45 PSI untuk tekanan full pump yang dibawah 20 PSI itu menandakan sudah lemah untuk rotaknya ini mau mengganti sensor TPS dan sekaligus untuk menyettingnya lewat scanner biar lebih akurat pertama-tama kita lepas dulu untuk TB-nya kemudian kita lepas untuk bot ini lepaskan lepaskan saja lepas mas bro kemudian kita pasang yang baru kita pasang ini jangan lupa ada O-ringnya di tengah O-ring nah kita pasang nah kita pastikan benar-benar menempel nah lumayan keras kita pasang tapi jangan dikencangkan dulu nanti kita pasang di motornya dan soket-soket kita pasang lalu kita program eh program lalu kita lihat di scanner nanti di setting biar akurat di tempatkan di 0 derajat langsung saja kita pasang dulu ini untuk penggantian sensor TPS sebenarnya bisa dilakukan langsung di sini tapi ini kan sekalian servis jadi malah lebih gampang kita langsung nyalakan dulu untuk scanner-nya kita nyalakan, kita lihat grafik dulu oke mas bro, ini kita bisa lihat ini sudah di 0 derajat kita coba geser dulu untuk TPS-nya apakah angkanya bergerak nah kan 1,2, 1,5 ini diusahakan di 0 derajat untuk bukaan gas nah ini sudah 0 derajat kalau sudah 0 derajat kencangkan saja untuk bautnya kita kencangkan dulu kita coba gas ini bukaan gas kita perhatikan tetap-tetap mentok di angka 7 77 mantap sekali mas bro 77 ini putaran bawah oke putaran atas oke kita kencangkan dulu ini sambil dikencangkan sambil diperhatikan untuk bukaan gasnya takutnya geser nah kita terus kencangkan terus jangan sampai bergeser untuk 0 derajatnya tetap di 0 derajat nah kan bergeser sedikit nah kita kencang geser lagi kita geser lagi usahakan sampai 0 derajat nah ini sudah kencang 0 derajat oke kalau yang tidak menggunakan scanner juga bisa yaitu dengan memposisikan seperti posisi semula pada sensor TPS nya ini kita berhenti dulu karena ada send dulu langsung enak langsung stabil jangan ada masalah nanti kita lihat di grafiknya kita lihat untuk grafiknya ini dibukaan gas seperti apa hasilnya sudah ganti TPS nah kita lihat grafiknya kita gas set eh sangat stabil set kalau pakai grafik lebih akurat mas bro lebih ini kalau ada terjadi penurunan kondisi TPS nah ini sudah aman mas bro ini langkah baiknya kita reset dulu setelah pemasangan sensor TPS kita reset dulu biar fresh lagi penyesuaian penyetelan reset ecu menghubungkan dengan memori ecu tekan yes kesenggol tekan yes oke kontak matikan deteksi kontak off putar kunci kontak on reset berhasil mas bro oke mas bro sekian dulu di video kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.